Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari Yang kekasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa lewat Renungan Harian Toraya Edisi Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Mengawali aktivitas kita hari ini Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari 1 Tesolanika 1 Ayat 1-10 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengecap syukur atas penyertaanmu dalam istirahat kami Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya roh kudusmu menerangi hati kami Agar kami dimampukan untuk mengerti Terlebih mempraktekkan firmanemu ini dalam kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan, kami siap mendengarkan Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bapak Ibu saudara-saudari Pembacaan kita pagi ini terambil dari 1 Tesolanika pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Firman Tuhan berbunyi demikian Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius Kepada jemaat orang-orang Tesolanika Yang di dalam ala Bapak dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu semua Dan menyebut kamu dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketekunan pengharapanmu Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Di hadapan Allah dan Bapak kita Dan kami tahu Hai saudara-saudara yang dikasih Allah Bahwa ia telah memilih kamu Sebab Injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada kamu Dengan kata-kata saja Tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus Dan dengan suatu kepastian yang kokoh Memang kamu tahu Bagaimana kami bekerja Di antara kamu oleh karena kamu Dan kamu telah menjadi penurut kami Dan penurut Tuhan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu Dengan sukacita Yang dikerjakan oleh roh kudus Sehingga kamu telah menjadi teladan Untuk semua orang yang percaya Di wilayah Makedonia dan Akaya Karena dari antara kamu Firman Tuhan bergema Bukan hanya di Makedonia Dan Akaya saja Tetapi di semua tempat Telah tersiar kabar Tentang imanmu kepada Allah Sehingga kami Tidak usah mengatakan apa-apa Tentang hal itu Sebab mereka sendiri Yang akan datang Amin Firman Tuhan Tema perenungan kita pada saat ini Yaitu Iman yang diteladani Dalam bahasa Teraja Kepatunganan Pak Tuladanan Kualitas iman Tidak diukur Dari seberapa lama kita Menjadi Kristen Atau seberapa banyak jabatan Atau tanggung jawab Pelayanan Yang ada Pada diri kita Tidak sedikit orang Kristen Bahkan yang kelihatan Sangat rajin dalam pelayanan Justru menjadi contoh Yang buruk Bagi orang lain Dan akhirnya Orang yang tidak percaya Menjadikannya alasan Untuk menolak Kristus Untuk apa Masuk Kristen Sedangkan mereka Yang sudah Kristen Justru kelakuannya Lebih buruk Seorang ibu Merasa menyesal Karena suaminya Latar belakangnya Bukan Kristen Namun karena calon Suaminya Kristen Ia rela Mengikuti agama suaminya Ia rela Meninggalkan agamanya Dan mengikut agama suaminya Karena ia Telah mendapat Banyak pemahaman Tentang ajaran Kristen Pada akhirnya Ia menyesal Karena dalam menjalani Kehidupan rumah tangga Ia justru Mengalami perlakuan Yang sangat bertentangan Dengan ajaran Kristen Paulus Paulus memberi pujian Dan bersyukur Untuk orang Kristen Di Thessalonika Yang benar-benar Menunjukkan Kualitas iman Dan pantas Diteladani Prinsip ajaran Kristen Yang diajarkan Paulus Kepada mereka Sungguh dipelihara Bahkan terus bertumbuh Oleh kuasa roh kudus Dengan itu Walaupun menghadapi Penderitaan Dan tantangan Mereka Justru Semakin menunjukkan Keteguhan imannya Sikap iman Pengharapan Dan kasih Yang ditunjukkan Sangat Memengaruhi iman Orang-orang percaya Di sekitar mereka Hingga Tersiar Ke berbagai tempat Biarlah orang lain Yang menilai sikap kita Melalui keteladanan iman Yang konsisten Walaupun menghadapi Banyak tantangan Roh kudus Akan memampukan kita Menanggung berbagai tantangan Jika sikap iman Terus ditunjukkan Dalam kesetiaan Mengabdi Kepadanya Amin Mari kita berdoa Ala di surga Kami mengecap syukur Atas firmanmu Yang boleh kami dengarkan Dan renungkan Pada saat ini Biarlah Roh kudusmu Memotraikan firmanmu ini Dalam hati kami Untuk selalu Menunjukkan iman Yang pantas Diteladani Kami berdoa Kiranya Tuhan Memberikan kekuatan Kesehatan Kepada kami semua Untuk menjalani Aktivitas kami Sepanjang hari ini Tuhan memberkati Apapun pekerjaan Umatmu Anak-anak kami Yang dalam Bangku pendidikan Anak-anak Yang sementara Mencari pekerjaan Tuhan Kiranya Bukakan jalan Kami berdoa Untuk para Hamba Tuhan Majelis jemaat Tuhan Perlengkapi mereka Dengan hikmat Daripada Tuhan Untuk mengangkat Tugas dan tanggung jawab Pelayanan Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Tuhan Senantiasa Menganugerahkan Kedamaian Ketenteraman Ini doa kami Permohonan kami Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian Renungan Harian Toraya Hari ini Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Shalom Sub indo by broth3rmax